Halo guys, welcome back to my channel my brother ku ya Jumpa lagi nih sama saya siapa lagi kalau bukan John Itung Oke guys di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing kepada teman-teman Ini solusinya kalau HP Oppo dan di tanganku ini Oppo A16 ini stuck disini guys ya From Pond Storage Oke nah ini kayaknya dia masuk ke recovery nih Kalau kita kembali biasanya bisa dan saya tanya sama yang punya HP ini Ini retak namun untuk touchscreennya guys masih berfungsi Nah ini kembali nggak bisa Tombol on off ditekan Tuh kayak gitu terus dia Tuh Coba kita tekan dan tahan lama Tombol on off ini bisa nggak Dan ternyata Kagak bisa guys ya Tombol on off ditekan lama Tidak ada respon apapun Paling ini tuh Ini yang hilang Ini tulisannya ini Itu yang hilang muncul Hilang Kalau kita tekan Tombol powernya Tombol powernya Ya tidak ada reaksi apapun terhadap HPnya ini Paling ini kan Hilang muncul Kayak gitu Nah Sebenarnya ini HP Kalau bisa dimatikan Namun Kalau mau mematikan guys ya Tekan tombol on off ini Kagak bisa juga Kayak gitu Solusinya bagaimana Caranya ini bisa kita mematikan Entahkah baterainya ini kita tunggu Sampai habis betul Bisa juga Nah Yang menjadi permasalahan Kalau HPnya pengen digunakan sekarang ini Sementara baterai Mungkin masih ada Nah seperti ini 17% Ini kalau ditunggu Mungkin setengah jaman guys Untuk habis baterainya Nah ini kan 17% Bagaimana kalau masih 99% Kayak gitu kan Lama lagi Oke Untuk HP Oppo ini sendiri Itu menyediakan Tombol yang saya kasih nama Tombol restart Yang dimana Kalau ditekan itu Dia akan mati Kemudian ada beberapa HP itu Hidup otomatis Ada beberapa HP yang mesti kita Menghidupkan Guys ya Dengan cara menekan Tombol power Atau tombol on off Nah baiklah Sampai disini Saya akan mencoba Menekan tombol restart Guys ya Ini aman Ini bukan meriset Ini tidak menghapus data Untuk HP Oppo Volume atas Plus power Ditekan dan ditahan Bukan HP Oppo saja Realme saya pernah coba Kemudian Huawei Sama Infinix Itu tombol restartnya Yang dimana Kalau HP itu Nggak bisa diapa-apain Lengket Atau mati total Setelah main game Atau LCD padam Tidak menampilkan gambar Tapi kayak suara notifikasi itu Ada suaranya Orang nelpon Masuk Ada suaranya Kayak gitu Namun HP Nggak menampilkan gambar Padahal Nggak jatuh Nggak kena air Padahal barusan dipakai Didiamkan aja HPnya Layar LCDnya Nggak menampilkan gambar Mungkin banyak faktor Salah satunya mungkin Memori internal kepenuhan Dan lain sebagainya Intinya Kalau kita mematikan HPnya Ini akan normal kembali Kalau HP zaman dulu Yang belum baterai tanam Tinggal lepas baterai Pasang kembali Kemudian hidupkan Nah kalau HP zaman sekarang Baterai tanam Mesti kita membuka backdoor Ribet Repot Butuh waktu lagi Belum lagi backdoor yang Memiliki Ini ya Lem atau baut Kan ribet lagi Oke kita tekan aja Tombol volume atas Plus power Kita tahan dan Tekan guys ya Tekan dan tahan Oke Kita tekan dan tahan Secara bersamaan Volume atas Plus power Dia akan dimatikan Paksa biasanya Dan ini akan Kembali guys ya Coba Dan dia hidup otomatis Nah kayak gitu guys ya Tinggal tekan Tombol volume atas Plus power Itulah gunanya Tombol Restat ini guys ya Dan untuk Tombol restart Saya pernah membahas Guys ya Di video yang lalu Nanti linknya Aku taruh di deskripsi Yang dimana Saya Pernah buat video Membahas tentang Tombol restart Di beberapa Brand terkenal Kayak Oppo Vivo Samsung Xiaomi Kayak gitu kan Nanti linknya Ada di deskripsi guys ya Dan ini terbukti Dengan adanya Tombol restart ini Itu bisa mengatasi masalah Salah satunya Seperti ini guys ya Kalau HP juga itu Hang lengket Nggak bisa diapa-apain Tekanlah tombol restart Jadi tanpa sebenarnya Kita nggak mesti Membuka Backdoor nya ini Nggak mesti guys ya Membuka baterai nya Nggak mesti Dan ini HP nya sudah bisa digunakan Oke Sesimpel itu saja guys ya Nah demikian Semoga bermanfaat Sampai jumpa di Kesempatan-kesempatan yang lain Saya Jon Itung Kalau ada pertanyaan Comment aja guys ya See you the next video My brotherku